Terima kasih telah menonton Di mana hampir saja kerajaan ini membubarkan diri hanya karena tingkah laku seorang rajanya Seperti biasanya sebelum kita lanjut, tak henti-hentinya kami mengingatkan kepada teman-teman sekalian Untuk membantu perkembangan channel ini hanya dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan video menarik kami selanjutnya Baiklah tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur cerita film Ironclad Raja John I mulai menaiki tahta sejak 1199 Setelah kakaknya yaitu Richard I atau dikenal sebagai Richard the Lionheart Kekuasaannya terbayangkan sebagai pemerintahan yang paling kelam dalam sejarah Inggris Dalam lima tahun kepemimpinannya saja, Inggris telah kehilangan Normandia Kemudian terjadi pemberontakan oleh para Baron atau bangsawan Inggris Sebab Raja John yang memiliki kekuasaan absolut itu mengambil hak-hak bahkan meniduri para istri-istri para Baron itu Parahnya lagi, Inggris juga memulai konflik dengan Paus yang berada di Fatikan Alhasil, Raja John harus takluk dalam perang sipil menghadapi Baron-Baronnya Yang juga mendapat bantuan dari para tentara salib atau kenaik Templar Hingga pada akhirnya, Raja John harus menandatangani perjanjian yang disebut Magna Karta pada 15 Juli tahun 1215 Merasa dikhianati Baron-Baronnya, Raja John ingin melakukan pembalasan Dan ingin memegang penuh kembali kekuasaan absolutnya atas Inggris Diam-diam ia meminta prajurit bayaran dari Denmark yang dipimpin Kapten Tiberius Berita juga mengabarkan jika Paus mulai memihak kembali kepada Raja John Di sisi lain, terlihat seorang kepala biara bernama Marcus sedang memimpin tiga kesatria Templar Yang sudah bersumpah diam dalam ziara ke Canterbury Mereka singgah di Kastil Darnay untuk sekedar menghindari badai Akan tetapi pada keesokan paginya, mereka dikejutkan dengan kedatangan Raja John dengan bala tentara bayarannya Untuk mengambil alih semua kastil-kastil Baron yang telah berkhianat Dengan menandatangani kesepakatan Magna Karta Kastil yang dipimpin Baron Darnay kemudian dihukum gantung Marcus yang melihatnya keluar dari persembunyian dan memohon kepada Raja Namun Raja malah menghukumnya juga dengan menyembeli lidahnya Para Templar yang dipimpin Thomas Marshall harus ikut keluar untuk menyelamatkan Marcus Pertarungan terjadi dan Marshall berhasil menyelamatkan Marcus meski kedua rekannya harus tewas di tempat itu Marshall membawa Marcus ke tempat aman Di tempat itu rupanya Marcus harus tewas karena lukanya Disinilah Marshall yang sangat sedih harus membatalkan sumpah diamnya Marshall lalu melakukan perjalanan ke London Lalu melaporkan semuanya kepada uskup Agung Langton Yang menulis Magna Karta Dan seorang Baron bernama William de Aubigny Langton mengungkapkan jika saat ini Paus telah memihak kepada Raja John Dan para pemberontak termasuk dirinya akan segera dikucilkan Tidak ada jalan lain selain kembali memborontak Karena hal itu mereka lalu bersepakat untuk memperlambat gerakan Raja John Sembari Langton menuju Perancis Untuk bernegosiasi dengan kerajaan di sana Agar membantu mereka menghadapi Raja John yang mulai tak terkendalikan Saat ini Raja John mulai bergerak dari Kastil Darnay Menuju Kastil Rockester Setelah membumi hanguskan Kastil Darnay Ia menuju Rockester sebab merupakan jalur agresinya untuk sampai ke London William de Aubigny yang tidak ingin Raja John membatalkan perjanjian Magna Karta Lalu membentuk kelompok kecil dari para mantan-mantan tentara Akhirnya mereka terkumpul tujuh orang William itu sendiri Squire atau pelayan Baron Marshall Daniel Marks yang sekarang bekerja sebagai penjagal Gil Beckett yang selalu bermain dengan pelacur Yede Diakoteral dan terakhir Wolfstan Segera mereka menuju Kastil Rockester sebelum Raja John sampai Sesampainya mereka di Kastil Cornhill yang menjaga Kastil memberitahu Jika beberapa tentara bayaran Raja telah berada di tempat mereka lebih dulu Dan mengklaim Kastil tersebut Rupanya pergerakan mereka telah diketahui terlebih dahulu Oleh mata-mata Raja John Mereka segera menuju ruang pertemuan dan bertemu para tentara itu Akibatnya pertikaian kembali terjadi Singkatnya mereka berhasil mengalahkan pasukan bayaran itu Dan mengambil alih lagi Kastil Kini mereka harus mempersiapkan pertahanan Kastil Karena Raja John akan segera tiba di tempat itu Mereka mulai menutup semua akses ke kerajaan Menyiapkan persediaan bekal hingga air bersih Mereka harus bertahan hingga Uskup Agung tiba membawa bala bantuan dari Perancis Meski hanya dengan anggota kurang dari 20 prajurit Kemudian Raja John tiba dan meminta agar Kastil diberikan padanya Akan tetapi inilah balasan William Perang dimulai dengan dibuka oleh serangan ketapel oleh Raja John Lalu anak buahnya bergegas menaiki tembok menggunakan tangga Seusai serangan pertama Pasukan Raja John kalah dan melarikan diri Akan tetapi tak selang lama Raja John telah menyiapkan menara pemanjat Agar dapat menampung lebih banyak prajurit masuk ke dalam Kastil Pihak William yang mengetahuinya kemudian membuat juga ketapel dengan keahlian Wolfstein Sebagai pengrajin kayu Saat penyerangan kedua terjadi Raja terkejut melihat lemparan ketapel dari dalam tembok Ia tidak menyangka mereka membuat ketapel Dalam pertempuran akhirnya menara kayu itu terbakar habis oleh serangan ketapel Raja John kemudian gagal lagi memasuki tembok Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan ikut berganti Musim gugur kala itu berubah menjadi musim dingin Penghubungan Kastil Rockester berlangsung selama tujuh minggu Di luar Kastil, Raja John masih saja melakukan penghubungan tanpa henti Sedang mereka yang berada di dalam Kastil mengalami kekurangan pangan Mereka hanya menguatkan diri dengan harapan uskup agung segera datang membawa pasukan Perancis dan menyelamatkan mereka Saking laparnya mereka, seekor serangga yang lewat pun mereka makan Setiap kuda-kuda perang yang ada tak luput dijadikan bahan makanan Terkecuali satu kuda, yaitu kuda milik Marshal Ia masih memegang Tugu Sumpah ke Night Templar Dan kuda miliknya harus mati di medan pertempuran dan tidak boleh dikonsumsi Sebuah ide gila harus dilakukan Marshal untuk menghadapi rasa lapar itu Ia kemudian pergi tanpa memberitahu orang-orang di dalam Mereka pun menjadi panik sebab mengira Marshal menghianati mereka dan pergi melarikan diri Akan tetapi mereka terkejut mendengar teriakan dari luar tembok Rupanya Marshal diam-diam menyusup ke dalam perkemahan dan mencuri persediaan makanan Raja John Ia pun berhasil lolos memasuki tembok dan mereka berpesta akan keberhasilan Marshal Terlihat juga Marshal yang sudah dari awal tidak ingin tergoda oleh wanita Karena ia adalah pasukan suci, harus mengingkari anggapannya jika seorang wanita itu adalah dosa di mata mereka Ia pun tergoda dengan Isabel, yang merupakan istri muda Baron Cornhill Mereka pun melakukan Di pagi hari nampak keadaan luar tembok amatlah sunyi, terlalu sunyi bagi sekelompok pasukan yang sedang berkemah Square lalu diminta untuk memantau pergerakan pasukan yang berada di belakang tembok Square terkejut melihat penjaga mereka di tempat itu telah terbunuh Dan pasukan sudah berkumpul di bawah dan memanjati tembok Square berteriak untuk memperingati Pasukan bayaran kini mulai masuk perlahan sebab Square terlambat Mereka kembali melakukan pertempuran Akan tetapi pasukan bayaran itu amatlah banyak yang telah berhasil menaiki tembok Dan beberapa mencoba membuka pintu gerbang besi Marshal mencoba menghentikan pergerakan itu Akan tetapi ia dikalahkan Alhasil pintu besi terbuka dan pasukan bayaran telah siap mendobrak pertahanan pintu kayu mereka Dan mereka segera mundur karena telah terpojok William pun ditinggalkan karena dikira telah tewas Setelah mereka berada di balik pintu kastil Terlihat William dan beberapa rekan mereka disiksa oleh Raja John William terus didesak agar anak buah mereka yang berada di dalam kastil segera keluar Namun William tetap memilih mati Raja John lalu memotong tangan dan kakinya Serta melempari mayatnya menggunakan ketapel Mereka sangat terpojok di dalam kastil Kemudian Cornhill meminta agar mereka menyerah saja Karena merasa tidak ada harapan dan kastil juga telah jatuh Cornhill berinisiatif untuk keluar sendiri dan mengaku kalah Akan tetapi Squire segera menahannya dan mengancam dengan senjata jika ingin menyerah Cornhill amatlah merasa terpukul Ia juga kini menganggap telah dikutuk karena membangkang kepada Raja sekaligus Paus yang sudah mendukung tindakan Raja Diam-diam lalu Cornhill bunuh diri di ruangannya Raja John lalu menyuruh para insinyurnya untuk menggali tanah di bawah kastil Serta memasukkan babi dan membakarnya hidup-hidup di bawah Membakar babi di bawah kastil membuat kastil diselimuti hawa yang amat panas Dan akan semakin sempat merubuhkan kastil itu Mereka terpaksa harus menyudutkan diri di dalam kastil Tak lama berselang kastil akhirnya rubuh Dan pasukan bayaran segera memanjati reruntuhan kastil dan menyerang mereka Yang tersisa hanya beberapa pejuang Sementara Marshall harus pingsan terkena reruntuhan itu Para pejuang yang tersisa mencoba menghadapi pergerakan pasukan bayaran itu hingga mereka tewas satu persatu Squire sempat disuruh untuk membunuh ratu jika mereka telah tewas Akan tetapi yang dilakukan Squire adalah Ketika Squire mulai terpojok Akhirnya Marshall sadar dan membantunya Duel lalu terjadi antara Marshall dan pimpinan pasukan bayaran itu Ketika Marshall terpojok bunyi trompet dari kejauhan terdengar Rupanya itu merupakan tanda kedatangan pasukan Perancis yang siap membantu para pemberontak Untuk menjatuhkan lagi perlawanan Raja John Para pasukan bayaran yang terkejut melihat infanteri Perancis yang dipimpin Pangeran Louis Lalu pergi melarikan diri sementara pimpinan mereka berhasil dihabisi oleh Marshall Kastil Rokester pun berhasil mereka pertahankan Terlihat yang tersisa dari mereka hanyalah Squire, Ratu Isabel dan Marshall Huskup Agung Langton lalu membebaskan Marshall dari tugasnya dari Ordo Templar sebagai tentara salib Dan ia bebas hidup sebagai orang biasa dan menikahi Isabel Epilog film menggambarkan Raja John yang terdesak lalu tewas karena sakit Harta bawaan Raja tidak diketahui berada di mana Perang Baron pertama berlangsung 1215 hingga 1217 Dan kerajaan Inggris diambil alih oleh Perancis untuk sementara Dan Perancis menguasai hampir sebagian besar tanah Inggris Dan Louis ingin meneruskan ambisinya untuk menguasai Inggris Ia juga diproklamasikan sebagai Raja Inggris oleh beberapa Baron meski sebenarnya ia tidak benar-benar dinobatkan Tidak habis di situ Perang Baron masih terus berlanjut Setelah kematian Raja John menyebabkan para Baron yang memberontak meninggalkan Pangeran Louis Dan memilih Henry III Anak Raja John untuk dinobatkan sebagai Raja pengganti John meski usianya masih 9 tahun Akhirnya pada 24 Agustus 1217 Pangeran Louis yang sempat dinobatkan sebagai Raja kembali di pojokan Dari menyerah serta mengembalikan tanah-tanah Inggris kepada Henry III Kependudukan Perancis pun berakhir dalam perjanjian lambet Dan pasukan-pasukan Perancis harus meninggalkan Inggris Nah usai sudah perbincangan kita tentang film Ironclad Seperti biasanya jika teman-teman melihat ada kekeliruan yang kami ucapkan dalam kisah ini Silahkan memberi masukannya dalam kolom komentar Berengkali diantara kalian mempunyai film sejarah seru lainnya yang dapat kita bahas bersama-sama Silahkan tulis saja di kolom komentar Berengkali kami dapat membahas film tersebut Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Kami akhiri Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton